bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om usiasu namun budaya dan salam kebajikan yang saya harumati Haji Ganjar Pranowo karena Pak saya mau komplain yang Haji bukan Pak Ganjar aja mentang-mentang rambutnya putih ya tapi anyway ya kita beruntung daripada Fakultas Ekonomi mengeluarkan 200 juta untuk mengundang Kak Lontong Pak Ganjar lebih lucu saya tadi tuh orek-ore guyu ini ping piro ping satus Pak Ganjar Dumber Jawa Tengah Ketua Umum Kagama yang membanggakan Pak Warek Pak Paripurna ini sahabat sejak dulu ya Pak Warek ini melani kolis kalau nyanyi nanti suruh nyanyi boleh itu Pak Dekan Pak Eko terima kasih Pak saya bangga sekali bisa bisa ete-ete itu di guru besar tapi yang seneng lagi saya tuh dapet tiket disini tiket untuk bisa makan di kopi kelotok dan Pak Ganjar saya komplain loh yang namanya kopi kelotok tuh lebih enak daripada hotelnya Pak Edwin enak tenang coba deh lihat sananya Pak Edwin yang kita banggakan masih muda belia tapi sudah jadi diputi itu ditakuti loh Pak Edwin ini ditakuti jadi jangan sembarangan ya disini juga ada Pak Sabto senior saya Prof Vihana ya terima kasih diwakafkan untuk saya tadi aku sok etok-etok pinter konsepnya dari Pak Vihana semuanya Pak Hamid juga dari keagama dari UGM dua staf khusus ya sedikit kakain gak apa-apa ya terus ini ada teman-teman saya Pak Farid Pak Doso Pak Imam dan Mas Tiyo ya kalau Mas Tiyo adik kelas juga Hai hari sekalian saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi luar biasa satu kiat-kiat bagaimana kita membuat Joglo Semar itu lebih mempunyai makna dan akhirnya mendatangkan jumlah wisata yang luar biasa tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menjadi Fakultas Ekonomi pertama kali di Indonesia yang teradriktasi EACSB The Association of Advanced Collegate School of Business jadi yang lain boleh teriak-teriak tapi kita nomor satu dan menurut ceritanya udah dua kali ya nanti kita tunggu musik hat-trick tiga kali Pak Dekan ya nah kalau itu akan hat-trick kalau semuanya mendukung ya nah apa yang menjadi apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi memang menjadi satu visi misi Pak Presiden yang ada di situ ya terima kasih banget Pak Presiden nah kita memang tidak bisa membiarkan kita hidup tanpa konsep kita harus memiliki dengan sesadar-sadarnya apa yang kita pikirkan itu memiliki konsep yang mendasar sehingga runtut dari mikir keinginan menerjemahkan dalam satu sasaran mengidentifikasi apa masalahnya mengidentifikasi apa potensinya mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya sampai akhirnya kita berhasil ya tadi pagi saya diurui sama Pak Pratik kita yang memang terbiasa dengan mencari problem solving dan mau berusaha untuk mencari jalan keluar tapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya industri yang namanya kota yang namanya provinsi yang namanya negara itu adalah persaingan persaingan itu akan tercapai apabila kita segera memenangkannya ya jadi upayakan banyak quick win yang atau kalau perlu fokus quick win dan mendunia quick win itu bisa mengangkat kita menjadi suatu yang luar biasa nanti siang saya ke fakta teknik untuk melihat mobil listrik kita akan disusikan apa yang mestinya dibangun disitu juga pariwisata nah kita memang melihat bahwa solo juglo sumar itu menjadi suatu potensi bersama beberapa listrik wisata nah kalau kita bicara next kita bicara mengenai transportasi pasti ujungnya kalau Pak Presiden ujungnya adalah bagaimana pertumbuhan itu bisa makin baik meningkat dan sebagainya dan rentetan dari pertumbuhan itu bagaimana adanya investasi bagaimana development daripada kegiatan-kegiatan yang ada disana dan akhirnya kalau kita bicara mengenai transportasi maka transportasi memiliki satu peran yang maksimal atau yang fokus dalam asesibilitas mau yang udara mau yang darat dan sebagainya dan transportasi tidak mungkin jalan sendiri harus ada inisiatif terutama pemerintah menjalankan itu tapi tahu bahwa untuk transportasi itu dalam lima tahun kita butuh kurang lebih seribu empat ratus triliun dan pemerintah hanya punya uang empat ratus triliun terlalu masuk BUMN Pak Adoso dan kawan-kawan ini cuma empat ratus triliun artinya apa saatnya kita juga mengikut sertakan swasta jadi kalau Pak Ketum tadi udah cerita banyak-banyak itu ada maksudnya ya Mok Yawo ya yang namanya Akau Puyikloto cuma jangan satu ya katanya alumni ekonomi juga kan bikin di mana-mana gitu nanti Pak Ganjar pasti ngasih tahu ini loh jalannya gitu dalam skala kecil kita bisa bikin warung bikin hotel gitu tadi rasan-rasan yang bikin pelataran anak UI bukan anak UGM gitu kalah kita ya nah ini mensimuler kita semua untuk berinvestasi lalu apa kalau kita mengenai hubungan transportasi logistik dan wisata mengapa demikian dalam kalkulasi kita kan pasti adik-adik selalu bicara devisa devisa kita tuh sekarang paling tinggi adalah minyak dan gas itu anak buahnya Pak Edwin dulu Petamina ya Pak nah sekarang ini wariswa nomor 2 ada kecenderungan oil and gas ini turun nah jadi Pak Presiden Pak Jokowi itu ingin bahwa ini menjadi substitusi yang menjadi unggulan bayangkan Thailand itu pariwisata menjadi nomor 1 dan kita memang harus merubah semua itu menjadi suatu kekuatan kalau bicara transportasi juga kita melihat dukungan pada pariwisata berkaitan dengan barang-barang atraksi makanan transport itu domen dari pariwisata jadi gak salah adekan menghadirkan pelindung 3 pelindung 4 AP 1 juga KAI untuk membahas apa sih peran bapak-bapak ini dalam dunia wisata karena memang kita diminta untuk melakukan kegiatan yang luar biasa nah kalau bicara suatu teknologi yang baru pasti kita harus bicara tentang HOFANO masing-masing pihak membuat aplikasi yang paling sederhana ticketing menggunakan IT logistik menggunakan IT semuanya sehingga pada masa-masa sekarang ini kalau ada startup yang dilakukan oleh adek-adek sekalian itu jangan ragu-ragu anda untuk mendevelop adanya Gojek adanya Traveloka adanya Bli-Bli Bukalapak yang sekarang sudah menjadi perusahaan-perusahaan utama itu berasal dari mahasiswa manajer-manajer muda yang bereksperimen tentang startup ya bahkan di dunia pun anda tahu bahwa yang tadinya perito China atau semua perusahaan-perusahaan properti atau mobil yang mendominasi pasar modal sekarang semua perusahaan Google dan sebagainya itu menjadi yang nomor satu nah oleh karenanya keinginan untuk mencari sesuatu melalui sesuatu IT dan startup itu jangan ragu-ragu untuk dilakukan nah ini adalah arahan Pak Presiden bahwa tadinya ada 10 Bali baru dan kita siutkan menjadi 5 Bali baru diantaranya Borobudur Toba Mandalika Likupang ini adalah Menado dan Labuan Bajo kalau adik-adik kelima lokasi itu kita itu membuat tercengang saya merasa saya gak perlu jalan-jalan keluar negeri kelima tempat itu nguter aja gak bosan-bosan Labuan Jajo luar biasa Menado luar biasa Toba luar biasa juga pasti Borobudur luar biasa nah kalau tadi namanya yang disampaikan Pak Ganjar ya pelesirnya itu yaudah pelesirnya tempat kita sendiri aja ngapain mesti kemana-mana Toba itu masih keruangan turis ya jadi Pak Dekan kalau bikin KKN sekali-sekali ke Toba mungkin bermanfaat itu dan mungkin 5 tujuan wisata ini jadikan tempat untuk wisata untuk KKN Pak karena saya pikir adik-adik kita akan mendapat sesuatu yang banyak ya katakan Toba yang luar biasa gitu tapi kekurangan kekurangan turis karena apa gitu mungkin karena karakter dan sebagainya jadi mungkin teman-teman dari UGM dari ekonomi bisa menulis tentang itu dan tulisan-tulisan itu apabila mengenah pada suatu satu fakta tertentu dan bisa diangkat pasti memberikan kolaborasi yang luar biasa ini cerita mengenai umuknya perhubungan ya yang udara ngapain yang sungai ngapain oke lah pokoknya nanti biar teman-teman yang cerita gitu nah saya hanya cerita tentang halaman 10 bagaimana Pak Presiden itu datangin satu-satu ya di Toba itu kita tiga hari kalau dilihat di sinasinya yang indah-indah ada 10 ya tapi apakah 10 ini akan kita kembangkan gitu saya pikir kita tidak akan fokus ya jadi Samosori luar biasa Kaldera luar biasa nah dari apa yang ada di Toba ya bahwa kita harus meningkatkan aksesibilitasnya selama ini ada satu pelabuhan apa bandara yang namanya Silangit dulu tidak ada penerbangan atau cuma dari Medan Pak Presiden sangking jelinya itu Pak Birut waktu itu saya masih di Angkasa atau itu tolong ada direct flight disana itu Garuda masih ngeyel masih gak mau tapi belum hari masih dirut yang lama sampai akhirnya Pak Presiden telepon sendiri dan feeling seorang miraswasa itu benar yang sekarang ini sudah mungkin bisa sampai 8 sampai suruh flight yang penting yang penting sekarang saya di mata pengacara-pengacara orang Medan cukup terkenal dia selalu berterima kasih sama saya karena kalau pulang bisa naik pesawat langsung ke si Langit namanya itu gak perlu ke Medan nah Medan Toba itu luar biasa jadi kalau dilihat dari potensinya terus kedua Borobudur ya Borobudur itu kalau kita lihat kan pasti kalian juga gumun kan bikinnya gimana ya kita ngangkut bata satu aja lima meter menggeh-mengkeh ya kan itu suatu suatu pro besar sekali gitu ya nah memang kalau kita bicara tentang Angkor Wat memang kedalaman konten itu kurang dijiwai jadi Mas Tio mana ya nah Mas Tio ya Mas Tio ajak diskusi nih saya selalu dikasih tahu ya biasanya mahasiswa itu penjimu yang lebih tajam ya bukan cantik aja tajam artinya dia bisa mengendus yang original itu apa gitu ya nah kita memang selain storytellingnya belum maksimal apa yang original saya dua hari yang lalu ketemu Menteri PU dari Kamboja ya dia pendidikan Amerika tapi dia fokus sekali gitu dengan apa namanya Angkor Wat dengan membuat kegiatan-kegiatan musik dan sebagainya gitu ya kalau Pak Ganjar komplain jangan waste life ya apalah yang lain ya yang baru-baru apa gitu aku pun gak tahu kita juga tahunya waste life nah saya pikir apa yang dipaparkan Pak Ganjar nanti AP1 juga memaparkan bagaimana kita membuat bandara dengan biaya 11 triliun ya bandara dengan runway panjangnya 3.300 ya terpanjang yang nandingi cuma yang ada di Batam ya jadi semua pesawat berbadan lebar bisa bendarat disini artinya apa tidak ada hambatan lagi turis dari Amerika dari Eropa dari Timur Tengah untuk datang langsung terbang langsung tanpa harus transit di mana-mana nah ini kalau kita kekurangan daya untuk mempromosikan ya akan sia-sia kita akan bikin jalan Pak Presiden sangat detailnya saya itu ditanting sama Pak Presiden ayo Pak Menut jalan dari Klonprogo ke Borudur itu mana Pak Dirjen mana Pak Dirjen darat oh tidak datang itu kita survei beberapa hari akhirnya kita temukan satu jalan yang dengan mudah turis itu akan belak-balik dan kita sejakin bus jadi Pak Presiden ingin 5 Bali Baru ini Desembernya diselesai nah oleh karenanya tadinya musiknya saya ke CWD Pak sekarang karena ada pembukaan siswa perhubungan tapi karena Pak Dekan ngajak ke Kopi Kotok saya sekeni jadinya karena pentingnya kita bicara tentang Joglo Semar saya setuju sekali Pak Ganjar saat-saat sibuk saya musik kemana-mana saya pentingkan ke Wirasabah sekalian dukung waktu pilku pilku saya bikin gak apa-apa gitu jadi Jawa Tengah ini dan Jogja ini menjadi satu prioritas dari kita semuanya karena memang potensinya luar biasa gitu ya kebersahajaan ya kan Bule gak pernah lihat orang masa air nyambel disitu kita lihat sendiri itu justru kearifan lokal yang menurut saya luar biasa saya pun gumun apalagi orang asing gitu loh ya jadi adik-adik yang punya jiwa wirasata saya pikir kita luar biasa sekali Mandalika ya Mandalika ini juga luar biasa ya karena potensinya luar biasa cuman agak sedikit salah kita gitu waktu itu menetapkan wisata halal gitu ya padahal orang Timur Tengah nyari-nyari yang haram gitu kuyon loh gak artinya apa kita gak usah membuat dikotomi ya dikotomi antara halal dan haram biarkan mereka memilih kalau mereka memilih yang halal ya kita sediakan ya bukan mengarahkan yang haram gitu tapi biarkan mereka jangan disetuk hal itu ya nah Mandalika ini kita justru yang paling tidak mudah untuk mengembangkan karena memang masyarakatnya itu memang agak cenderung konservatif ya nah oleh karenanya kita juga menghindali sikap-sikap konservatif walaupun kita harus mempertahankan apa yang menjadi keunggulan kita nah singkat kata inilah inilah yang namanya KSPN 5 tempat itu yang kita banyak sekali program-programnya mungkin ada sedikit video yang bisa di-share silahkan di-share kita melihat adanya kekaguman kita tentang Borobudur dan wajib bagi kita untuk melakukan satu supporting dan saya juga akan men-share belum siap betapa banyak tujuan wisata betapa banyak effort kita tinggal bagaimana UGM bisa membuat lebih baik terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh baik terima kasih Bapak Budi untuk mohon untuk tetap berada di tempat karena akan terima kasih selamat menikmati